Intro Halo internet, bangso-bang disini dan welcome back to video PUBG Mobile Dan iya es nih, seperti judul videonya disini gue bakalan kasih sneak peek Atau bocoran-bocoran tentang update PUBG yang akan ada selanjutnya Disini adalah developer mode yang gue pegang jadi bukan untuk umum Gue terus tau kalian sukanya yang bocor-bocor gitu Jadi gue kasih tau untuk update apa yang mendatang Yang paling penting dulu, yang paling penting akan ada namanya war mode atau mode perang Apa tuh bang squad, kalau misalkan sama seperti yang di mode PC Mode perang itu juga sama seperti kalian main solo, squad, ataupun duo biasa Tetapi yang berbeda adalah kalian akan diterjunkan di tempat yang kecil Yang masing-masing akan saling ngebunuh dan setiap ngebunuh akan mendapatkan poin Jadi kalau misalkan kita ngebunuh satu orang, untuk tim kita semuanya akan mendapatkan satu poin Nah, rata-rata itu poinnya bisa sampai 100 poin, kalau nggak 200 poin Jadi siapa duluan yang ngebunuh 100 orang atau 200 orang akan dinyatakan sebagai pemenang Jadi kita jadi kayak tawuran online gitu ya Jadi itu adalah mode yang salah cepat, kalau misalnya kita terbunuh kita akan respawn lagi Setelah terbunuh, beberapa detik setelah terbunuh Dan nggak ada red zone, katanya nggak ada red zone Dan ketika kita spawn, kita akan langsung dikasih beberapa senjata secara random Bisa AR atau DMR Bocorannya bisa langsung dapet helmet dan vest serta satu granat Semua ini masih bisa berubah karena ini masih di developer retools Jadi yang pertama adalah itu Yang kedua adalah akan adanya scar skin Atau skin atau apa namanya, skin mobil gitu Jadi gue nggak tahu lebih jelasnya juga kayak gimana Yang pastinya dia mobilnya nanti bakal bisa kita kustomisasi kayak kapal aja jatuhnya Cuman gue nggak tahu nanti kayak gimana Apakah kalau kita naik mobil, kita punya skinnya, mobilnya berubah skinnya gitu kan Serem juga gitu, serem juga Yang penting skin mobil bakalan hadir juga Yang selanjutnya adalah kustomisasi clean icon Jadi kalian ikon kalian bakalan bisa dikustomisasi, bisa kalian lakukan kemauan kalian Yang selanjutnya adalah FPP atau first person perspective bisa ada di custom room Jadi kan kalau custom room dulunya Tekan first person perspective yang dari atas kameranya Nah itu nanti kalau kalian bikin custom room Di next update kalian bisa bikin dengan mode FPP atau first person perspective gitu Nah yang terakhir ini yang paling penting Yang paling kalian pengen tahu adalah akan adanya senjata baru Kalau kita ke armor di sini, di bagian sniper Mana sniper-sniper Nah ini dia, di paling bawah ada yang namanya SLR Tidak kayak nama kamera gitu Cuman ini kelihatan kayak, apa ya Kayak rifle, cuman dia masuknya sniper tapi tetap Dia ini semi-automatis Wuh semi-automatis, ini cepet dong, range-nya cukup jauh Firing speed-nya ya di atas Tapi di atas rata-rata dari sniper yang lainnya Power-nya cukup Tidak sekuat mungkin MK14 Cuman lebih di atas yang lain-lain Di atas SKS, SKS dan Mini 14 Kita coba aja langsung ya Kita coba, kita langsung pakai training Dan ya Gue lupa juga UI-nya atau user interface-nya juga berubah Seperti nanti jatuhnya Mode-nya kita bisa milih mode disini Bisa start match disini Temen jadi disebelah kiri sini Lebih rapi dan lebih bersih Shop ada disebelah kanan sana Dan season sebelah Oh ya, yang tadi ada di atas Sekarang ada di bawah Dan iya, mode disini Bisa first person mode-nya di paling atas Seperti itu bisa kita ganti-ganti Arcade Nah mode war nanti masuknya ke mode arcade Kalau di mode klasik cuman 2 Seperti biasa Dan iya, gue tadi mau ngapain? Oh ya, training Training-nya jadi ada di Di bagian bawah Dan bisa pakai Kita akan langsung pakai Itu yang namanya SLR Namanya Slayer Slayer sniper gitu kan Iya ini kayak Reload-nya cuman agak lama Iya Sak Gue gak tau ini sakit Atau gak Belum kita tes Tes langsung Cuman ini Burst ya Burst banget ya Ada 6 kali scope juga Gue baru nyadar Ternyata ada 6 kali scope juga sekarang Wow Ini kalau misalkan 8 kali kebanyakan Gitu kan Pakai 6 Dan ada 3 juga sekarang Wuhh Makin banyak scope-nya Wah ini baru pas Ini baru enak nih kalau Gak terlalu jauh Gak terlalu dekat juga gitu kan Enak sih Teren juga gitu Dan gue gak tau Apakah ini nanti bakal rare Jadi item Sniper yang jarang Atau tidak Dan ya itu dia Beberapa sedikit Bocoran-bocoran update Untuk patch selanjutnya Semoga bermanfaat Buat kalian Kalau misalkan Kalian punya saran Untuk apa update PUBG Kalian bisa tulis di dalam kolom komentar Mungkin saja nanti Akan dibaca oleh developernya Dan ya Seperti itu video dulu Untuk video kalian Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di PUBG Mobile Selanjutnya Bye bye